Senin siang, suasana duka masih menyelimuti rumah Syaitz Asyam di Jetis, Catur Harjo, Sleman, Yogyakarta. Syaitz merupakan mahasiswa program studi teknik industri 2015 Universitas Islam Indonesia yang tewas saat mengikuti pendidikan dasar mapala di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Jenazahnya telah dimakamkan minggu malam. Keluarga mendapatkan kabar dari rekan seangkatan Syaitz. Rekan Syaitz mendapatkan pengakuan korban sebelum meninggal bahwa dirinya dianiaya oleh seseorang bernama Yudi. Terkait dugaan penganiayaan, pihak universitas belum mendapat memastikan, namun telah dibentuk tim investigasi. Selain Syaitz Asyam, korban tewas lainnya yang mengikuti pendidikan mapala adalah Muhammad Fadli, mahasiswa elektro angkatan 2015. Muhammad meninggal akibat hipotermia. Jenazahnya sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Batam, Kepulauan Riau. Terkait masalah itu, maka UI membentuk tim investigasi yang melibatkan unsur-unsur hukum, medis forensik, psikologi, dan melibatkan pimpinan UI untuk menjadi tim investigasi ini. Dan sudah mulai bekerja setelah kejadian untuk mencari fakta-fakta yang diperlukan dalam rangka untuk mengambil sikap yang diperlukan. Pendidikan dasar mapala digelar oleh Mapala Unisi dari 13 hingga 20 Januari 2017. Kasus tewasnya dua mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini telah dilaporkan ke polisi. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.